Hidup itu kalau orang dengan Allah maka gampang. Dia jadi pejabat, gak akan menjadikan dia bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Presiden yang jujur dan tulus dan seterusnya bisa. Jadi orang kaya, banyak. Ustaz Abdul Rahman bin Ofisa. Makanya sekarang fokusnya dengan Allah. Tapi kalau tidak dengan Allah, dia pun jadi ustazah. Atau ustadz, eh malah jual agama. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bu Yahya, dunia ini penuh luka liku dan banyak tanda tanya. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya dunia ini tidak memperbudak kita? Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini mudah kok, jangan dipersulit. Apa maksudnya luka liku? Banyak godaan. Banyak godaan. Kenapa orang tergoda akan begitu? Orang tergoda itu karena gak fokus misalnya. Anda itu mau pergi ke pasar. Kalau Anda fokus pada tujuan Anda, cepat nyampe. Tapi mau ke pasar, mau beli sayur, masih toleh sana atau toleh sini. Kelamaan. Makanya, di dalam dunia ini juga ada caranya agak menghadiri. Ini sudah benar Anda di tempat yang semacam ini. Di sini ada ilmu. Sehingga, kalaupun ada orang kaya di sini, kekayaan akan menghalanginya. Tapi kalau orang gak benar hatinya, biarpun duit 5 ribu menjadikan dia tidak sholat. Tapi kalau orang benar, biarpun miliaran tetap saja baik dia. Gak akan mengganggu dia. Maka fokusnya, tadi bagaimana agar kita tidak terjebak dalam Indonesia. Kita harus semakin serius kita mencari Allah. Bahkan selalu menghubungkan apa yang Allah berikan pada kita adalah untuk Allah. Saya diberi kekayaan. Harus aku sambungkan dengan Allah. Aku diberi jabatan. Jadi gak liku-liku lagi. Jadi kekayaan pun ternyata, wah ini kendaraan. Aku menuju Allah. Sebab aku dengan kekayaan bisa membantu bibikku, pamanku, saudaraku. Dengan jabatanku, aku bisa menggunakan untuk Allah. Jadi langsung fokus ke Allah. Tetap kita bekerja, cari duit. Jadilah Anda orang paling kaya di dunia ini. Gak ada masalah. Tapi kepada Allah kok. Di tujuan kita kepada Allah. Makanya mudah kepada Allah. Hidup itu kalau orang dengan Allah maka gampang. Dia jadi pejabat gak akan menjadikan. Dia bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Presiden yang jujur dan tulus dan seterusnya. Bisa. Jadi orang kaya banyak. Ustaz Abdul Rahman bin Ofisa. Makanya sekarang fokusnya dengan Allah. Tapi kalau tidak dengan Allah, dia pun jadi ustazah. Atau ustadz. Eh malah jual agama. Karena aku gak fokus ke Allah. Kelihatannya Masya Allah. Dikir nangis. Tapi tangis ya biar dibayar dengan rupiah. Karena bukan Allah yang dicari pendusta. Urus aja dengan tulus kepada Allah. Itu aja. Biarpun kayaknya dia Masya Allah. Dikir, sholawat, majlis taklim dan sebagainya. Ternyata sudah ngitung. Setiap satu jamaah itu bisa saja beli roti saya. 5 ribu kali berapa ini. Tapi duit. Santrinya 5 ribu. Itu kan saya buat kantin 6 kaya saya. Duit lagi. Hati-hati. Jadi harus Anda dengan Allah. Dikit-dikit pada Allah. Allah. Kalau sudah dengan Allah aman. Kaya raya. Bahkan dia semakin semangat. Oh saya bakat jadi orang kaya kok. Kenapa perusahaan cuma 6. Saya takdir saya tahun ini 60 perusahaan. Lu kenapa begitu? Saya punya iman. Saya pengen saya bisa banyak nolong orang. Lu benar begitu biarpun kaya raya. Gak apa-apa. Saya berjabat. Saya mampu. Saya untuk menjadi seorang presiden pun bisa. Semangat dia berpolitik yang benar. Boleh. Tapi fokusnya Allah. Allah dan Allah. Dikit-dikit pada Allah. Dia mau kerja. Anda mau kerja. Anda jujur. Serius. Ini penting ilmu. Anda mau kerja di media direksi Anda. Seorang direktur. Anda seingat. Ini proyek ini bakal mempunyai keuntungan. Paling tidak ini 10 miliar. Anda perusahaan besar. Di akhir tahun ini 10 miliar. Dari 10 miliar itu. Harus aku gunakan untuk Allah dan Rasulnya berapa. Belum untung sudah dapat pahala dia. Allah libatkan di situ. Sama Anda jualan toko yang meracangan lah. Bahasanya kecil-kecilan. Untungnya 100 ribu per bulan. Sebelum Anda bekerja. Dari 100 ribu. Saya akan sisikan 10 ribu untuk kebaikan. Oh sudah benar begitu. Dikit-dikit Allah. Makanya istimewa seperti itu. Tidak usah pusing. Tidak usah dibuat dengan Allah. Dikit-dikit Allah. Tapi kalau sudah tidak dengan Allah. Dia pun jadi ustadzah pembohong. Ustadz pembohong. Jual agama. Mau serem lagi manusia-manusia begitu tuh. Kayaknya pakai jubah. Imam. Kopi putih. Waduh. Luar biasa. Jual agama. Paling laku ya orang model begitu. Jual agama orang biasa. Tidak bisa. Yang jual agama kelas ustadz. Hati-hati pendusta. Sehingga munculnya ustadz permusuhan. Na'udhu billah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bismillah. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.